Intro Roni Talapesi, kuasa hukum beradae yang baru mengungkapkan alasan Diolipa Yumara dicabut kuasanya sebagai pengacara kliennya Dia menyebut keluarga beradae menginginkan pengacara yang profesional Menurut Roni, pengacabutan kuasa dilakukan karena orang tua dan beradae tak nyaman dengan dua pengacara sebelumnya Dikutip dari Tribun Jakarta.com, Roni Talapesi meregaskan keluarga beradae ingin didampingi pengacara yang profesional Diketahui beradae telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigade Rece Yang direcanakan pimpinannya yakni Rejen Verdi Sambo Roni memastikan tidak ada intervensi dalam cabutan kuasa tersebut Lebih lanjut, Roni menjelaskan alasan lain pencabutan dua kuasa hukum sebelumnya Pertama karena Diolipa dan Burhanuddin disebut hanya mencari panggung Sebagai pengacara, Roni menyebut seharusnya mereka tidak membocorkan apa yang seharusnya tidak diungkapkan kepada publik Kemudian dikatakannya pasal yang mencerat baradae sangat berat Sehingga keluarga menginginkan pengacara yang profesional Roni pun membantah jika tanda tangan dalam pencabutan kuasa terhadap Yulipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin Palsu Ia menyebut tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan asli kliennya Selain itu, ia juga memastikan surat pencabutan kuasa oleh baradae itu memenuhi syarat formal Ia menyebutkan kuasa di atas pencabutan kuasa terhadap yita terhadap komentar kuasa tidak diungkapkan untuk mereka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton